Bawang merah menjadi komoditi unggulan yang dapat diolah menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi. Di Bangka Tengah, sentra pengolahan bawang merah banyak dijumpai, salah satunya di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Koba. Untuk membantu pengembangan usaha ini, Bank Indonesia Perwakilan Bangka Pelitung bersama Pemkap Bateng mengadakan bimbingan teknis untuk para santri serta pelaku UMKM, sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Hari ini kita ada bimbingan teknis untuk pemampatan produk bawang merah menjadi bahan olahan, dan ini adalah support dari Bank Indonesia untuk Bangka Tengah. Kami sangat berterima kasih sekali bahwa perhatian Bank Indonesia terhadap Bangka Tengah ini luar biasa. Bukti hari ini juga bukan hanya bagaimana menanam bawang, tapi bagaimana kita mengolah bawang ini juga kita diberikan bimbingannya. Tadi juga hadir dalam sumber dari Serbon yang sudah menghasilkan bagaimana mengolah bawang merah ini. Nah ini ditalurkan di tempat kawan-kawan di sini, kita bisa juga memahami bagaimana salah satu bentuk pengolahan bawang merah menjadi bahan baku atau barang jadi. Ketua Bank Indonesia Bubble Tantan Heroika mengungkapkan, jika pihaknya sangat konsen dalam menjaga kestabilan ekonomi dan pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya di masa pandemi saat ini. Ya, jadi Bank Indonesia kan sangat konsen ya terkait dengan bagaimana menjaga harga-harga agar bisa terjangkau oleh masyarakat dan juga Bank Indonesia sangat konsen dengan pemulihan ekonomi dan bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk di Bangka Belitung. Nah kenapa yang disasar kali ini adalah pesantren yang memang untuk mendorong ekonomi dan ketahanan pangan, ekonomi keuangan sariah ini juga merupakan kekuatan ekonomi baru yang perlu terus didorong. Karena memang pasarnya yang besar ya, jangan sampai justru ke negara-negara lain yang justru memanfaatkan pasar ekonomi keuangan sariah yang sedemikian bagus. Kita harus bisa menjadi tuan rumah di negara kita sendiri dan bahkan kita harus bisa eksplor. Diharapkan masyarakat dapat mengolah bawang merah menjadi berbagai produk menarik sehingga membuka peluang usaha yang menjanjikan. Deni melaporkan dari Bangka Tengah Saya menampung peluang dari Terima kasih telah menonton!